Intro Masa kepemimpinan Bupati Herdiat dan Wakil Bupati Yanade Putra periode 2019-2024 telah resmi berakhir. Pandemi COVID-19 menjadi ujian terberat dunia, termasuk Indonesia dikurun waktu 2 tahun terakhir dan dampak pasca COVID-19 hingga resesi ekonomi global dan krisis pangan akibat ketegangan dunia. Di tengah keterpurukan dunia, Pak Herdiat teruji mampu mengatasi rintangan, bahkan jauh lebih dari itu. Banjir prestasi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik di tengah keterpurukan. Yang salah satu pencapaian keberhasilan dalam pembangunan berhasilnya membangun infrastruktur jalan dengan kemantapan hingga lebih dari 90 persen. Banyak kenangan yang tersimpan di hati masyarakat Kabupaten Ciamis tentang Pak Herdiat. Dan untuk tahu seberapa dekat Herdiat dengan rakyat, ikuti kami. Hal yang masih hangat dan tidak akan terlupakan adalah saat Pak Herdiat berhasil memboyong penghargaan tertinggi Adi Pura Kencana yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia di Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan ini pecah telur, menjadi catatan sejarah tak hanya bagi Kabupaten Ciamis, namun juga bagi Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis menjadi satu-satunya kabupaten yang ada di Indonesia dan pertama di Jawa Barat yang mendapatkan Adi Pura Kencana. Ini tidak terlepas dari jasa para pasukan umum yang terus berjuang membuat Kabupaten Ciamis dalam menjaga lingkungan untuk tetap bersih dan asli. Untuk mengetahui seberapa dekat Pak Herdiat dengan rakyat, ayo kita tanya pasukan umum. Alhamdulillah pasukan umum untuk memajukan Ciamis dari Bapak Bupati, saya kesan yang bagus Bapak Bupati. Sangat memuaskan, mendukung terhadap pasukan umum yang ada di lapangan. Saya terharu kepada pimpinan Pak Bupati. Alhamdulillah Adi Pura diraih dengan prestasi sangat memuaskan. Sangat bangga terhadap rekan-rekan pasukan umum di lapangan yang meraih Adi Pura Kencana. Pasukan umum siap mempertahankan Adi Pura Kencana untuk masa depan yang akan datang. Keseriusan Pak Herdiat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis bukanlah hanya isapan jempol belakang. Semasa kepemimpinan beliau, tak kurang dari 5.771 roti lahut telah dibangun. Dan tentunya ini memberikan kesan yang mendalam dan memberikan kebahagiaan bagi penerima manfaat. Untuk mengetahui seberapa besar Herdiat dekat dengan rakyat, yuk ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Nuhun ke Bapak Bupati, Wakil Bupati, parantos nge-bantos ke Siu Abdi, kita bantosan berita lauk, katang pipisan ke Siu Abdi, nge-bantosan di Desa Sadananya, Kampung Landa, Pabuaran, kerti genep, ya Alhamdulillah, ke pukiran berada grup, terus didogong-dogong acan, tapi Alhamdulillah, ya Bapak Tosan, tiapnya rasa bingah, kecidak, gitu-nya. Mudah-mudahan, aja-nya sing damang, digampilkan rejek kina, ya gitu, disini, abdi. Atur Nuhun ke Bapak Bupati, parantos nge-bantos, Sadananya, seluruh jajaran anak, Sadananya, katang pipisan, di atur Nuhun, bangga ke Bapak Bupati. Selain seorang Bupati Herdian, juga layaknya sebagai manusia biasa, yang pastinya memiliki waktu luang, dan ingin menikmati kuliner yang ada di Kabupaten Jabi. Kira-kira kuliner apa ya, yang beliau sukai? Yuk ikuti kami! Salahres nama Bapak Bapati, Kabupaten Jabi, atas ngalangan di abdi, itu Kabupaten Jabi. semerta jantan sekda, apungkut, di keuangan, memanglah sok adil wak, gitu. Payana gak sok kacanak, ben gitu, sok sering ke dia, gitu. Kembalihan kamar ini, nuju, abis nuju ke Haji, gitu, kantos ke itu payana, neta, kenepangan ke petel, gitu, mana wita sarang, sarang kehedian, mungkayana, mungkul ke itu. Pak menengahgalen, sop, dia sok diladaan, nge-pedes, mung, dagingnya, koyong dada, wak, gitu, daging dada, gitu, mungkut. Pak menengah, sama sok tarangan, kacang, namput, kemana sok, penguat ketawunggul, nanti, soun, gitu, di kabupaten Siamis, mudah-mudahan, sing, sadayana, gitu, sing, ah, mungkin gue, ini, mah, yang di, ngalajang, gitu, Amis, yang beres, pisan, gitu, menengah, menengah, terus, du program, gitu, nunggu di, kalet, du, kata, say, gitu, koyong ku orang, si Amis, gitu, mungun, mungun, salam bastos, ke Bapak Bupanti, mudah-mudahan, sing, dilajang, dalam menjalankan kesehariannya, baik dalam melaksanakan tugas, dan di luar kedinasan, ada orang-orang yang mendampingi Bapak, dan tentu memiliki kesan tersendiri dalam benak mereka, tentang Pak Herdiad. Berikut penuturan orang-orang terdekat Pak Herdiad, yang mendampingi dalam kesehariannya selama bertugas. Belum lama berpisah dengan beliau, saya kemarin 1 April 2024, dan kalau melihat dari awal saya berjumpa dengan beliau, kurang lebih di SLM 4, 3, 2, sesek beliau itu bisa disebutkan sebagai pemimpin, ya sudah jelas, sebagai sahabat, sebagai teman, bahkan beliau sebagai kakak untuk semua ASN. Ini yang tidak bisa dipisahkan antara ASN dengan beliau, karena beliau kalau tidak lagi dinas, paling tidak senang dipanggil Bapak, itu familiarnya beliau, jadi beliau paling senang disebut Akang, jadi siapapun juga orangnya, dan itulah ciri beliau merayat, dan ciri beliau familiar, dan ciri beliau semua itu adalah saudara, itu yang terkesan selama saya mengenang. Kalau masalah pekerjaan, masalah disiplin, masalah, sudah tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Tegas beliau itu, lugas, jadi kalau bertindak tidak ragu-ragu, dan beliau profesional, ketika ada kesalahan, beliau tegas saja, tidak pernah pilih-pilih, tidak pernah pandang bulu, itu yang luar biasa ketegasan beliau, dan beliau tidak, atau tidak ada rasa takut begini, takut begini, tidak ada. Tapi kalau marah, ya marah pemimpin, jadi jangan besok hari itu, ataupun waktu itu juga, baik kembali. Itulah hebatnya kepemimpinan beliau. Ya, mudah-mudahan, beliau tetap sehat, lalu dipanjangkan umurnya, dan ditambah rezekinya, ya dadah, mudah-mudahan sehat selalu. Saya selama mendampingi beliau, Pak Bupati Pak Hediat Sunaria, bagi saya Pak Bupati itu, bisa disebut sebagai sosial, sosok, ayah, pimpinan, kakak, dan bahkan juga bisa memposisikan beliau sebagai teman. Jadi, bagi saya Pak Bupati, Pak Hediat itu, bisa masuk ke semua kalangan. Selama saya mendampingi beliau, kurang lebih 4 tahun setengah, banyak sekali pengalaman yang berharga, yang menurut saya kesempatan itu tidak akan bisa didapat orang lain. Jadi, selama mendampingi beliau, saya sangat beruntung, bisa belajar segala hal. 11 tahun lah. 11 tahun membersamai Pak Bupati. Sebetulnya, pasti ada kesan ya Pak? Nah, untuk kesan dari Bapak sendiri, selama 11 tahun membersamai Bapak itu seperti apa yang beresananya? Kalau kesannya sama Bupati ya, pertama mungkin, Bapak itu orangnya baik. Dalam bekerja, Bapak selalu tegas dalam mengatasi pekerjaan. Terus memberikan contoh, memberikan motivasi kepada saya, atau kepada yang lainnya lah. Selama 5 tahun, dalam perjalanan Bupati Cami, semuanya lihat, suka dan dukanya itu ada. Untuk pelajaran ke depannya, buat saya, dari Bapak Bupati Cami, beliau menerapkan saya itu disiplin. Disiplin dalam perja, disiplin dalam, terutama, bidang saya itu, tata suara, itu harus bagus. Siapapun orangnya, siapapun yang melakukannya, yang memerintahkannya, harus bagus. Nah, Baladis Kom, jika tadi kita berbicara dengan, Ajudan Bapak Bupati dan Pak Wakil, kemudian driver, dan lain sebagainya, sekarang kita bersama Ajudan Ibu. Udah ada dua wanita cantik di sini, boleh Teteh perkenalkan dirinya terus. Saya Gema, Ajudan Ibu. Saya Erika, Ajudan Ibu juga. Teh Gema dan Teh Erika, sudah berapa lama nih, membersamai Ibu? Alhamdulillah, saya sudah lima tahun, mendampingi Ibu. Kalau Teh Erika, berapa tahun? Saya, Alhamdulillah, sudah satu tahun, empat bulanan ya. Luar biasa ya. Berarti bukan waktu yang sebentar, pastinya memiliki kesan tersendiri. Kesan yang dirasakan oleh Teteh-teteh berdua ini, seperti apa sih saat bersama Ibu? Saya merasa bangga, selama mendampingi Ibu lima tahun itu, gak menyangka gitu, bakalan mendampingi Ibu. Ibu itu orangnya sangat baik, walaupun terlihat sangat tegas, tapi beliau perhatian. Kalau di mata Teteh Erika sendiri, kesannya seperti apa? Kesannya yang pasti menyenangkan ya, bangga juga bisa mendampingi Ibu, sebagai Ketua Teteh-teteh Kabupaten Ciamis. Sebuah pengalaman baru juga buat saya bekerja di lapangan langsung. Oke, selanjutnya nih Teh, pasti ada hal-hal yang sering dilakukan bersama ya, karena sering membersamai kegiatan juga. Apa sih hal yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini untuk Teteh dan juga Tarih Erika? Kalau saya, kalau lagi di Nasluar, kan pasti satu kamar sama Ibu, kadang kasurnya tuh yang gak pisah gitu. Kasurnya tuh satu untuk berdua, jadi kasur sama Ibu. Oke, itu sangat berkesan ya, kalau buat saya, itu kan sering kegiatan ke daerah-daerah ya. Kadang-kadang kita gak tahu kan kalau di daerah itu kadang hujan, panas gitu. Sering sepayung berdua sama Ibu, kayak gitu. Terus, apa ya, berkunjung ke desa-desa gitu, menemani Ibu. Pak Herdiad di mata saya merupakan pribadi yang sangat baik, murah hati, yang cerdas, memiliki visi, berani dalam mengambil keputusan, dan senantiasa nya ah. Karayat Simkuring, senantiasa ngadukung penuh Pak Herdiad untuk memimpin Kabupaten Ciamis di periode kemarin, dan siap mendukung kembali. untuk periode selanjutnya. Terima kasih. Hidup Pak Herdiad! Sosok Pak Bupati itu, Pak Dokter Herdiad, sebenarnya itu sangat peduli, dan sangat merakyat, familiar, dan sebagainya, sehingga Alhamdulillah selama ini beliau menjabat selalu memikirkan kepentingan masyarakat kecil. Untuk itu, ke depan harapan kami, Pak Herdiad, dilanjutkan lah, supaya bisa mencalonkan lagi sebagai Pak Bupati Kabupaten Ciamis yang keperiode kedua. Kesuka jadi, beli ikan sepat, kesedanannya, beli ikan patin. Kalau sudah ada yang hebat, kenapa pilih yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kesan-kesan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis dan orang-orang terdekat yang membersamai Pak Herdiad selama menjabat sebagai Bupati Ciamis. Semoga menginspirasi kita semua. Saya, Rimar Riani, beserta rekan yang bertugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Mohon pamit undegin. Sampai jumpa. Terima kasih.